Assalamualaikum bertemu lagi dengan channel Autodidak oke kali ini kita akan membuat konten nuker-nuker spakbor depan ya dari turbo ke old atau ke gen 2 tuh terus sebaliknya tampilannya gimana cocok kah atau pnp kah gitu kan kan ada yang sempet nanya tuh masuk gak tuh spakbornya ya gitu kan nah sekarang akan saya buat konten kalau dilihat-lihat sih harusnya masuk gitu cuma tampilannya masuk gak gitu kan oke sekarang kita bongkar aja semua spakbornya bagaimana oke oke untuk spakbor udah terlepas ya teman-teman pake kunci L6 dia untuk gen 1 gen 2 sih modelnya emang mirip ya sama cuma ini karena udah karbon jadi dipanjang nah sekarang tinggal kita pasang-pasang nih tuker-tuker gimana hasilnya penampilannya oke jadi seperti ini teman-teman kalau misalkan nmg turbo pake spakbor punyanya gen 1 atau band 2 tampilannya seperti ini PNP dia ya begitu teman-teman nah sekarang kita coba untuk gen 1 pake spakbor turbo dan gen 2 pake spakbor turbo oke dan ini untuk gen 1 nya pake spakbor turbo ya PNP dan bagus sih keren masuk banget itu tampilannya cocok lah nah gitu teman-teman minat kalian ganti spakbor turbo tinggal cari aja di all shop oke sekarang gen 2 nya kita lihat spakbornya cocok gak oke jadi seperti ini tampilannya untuk nmg gen 2 pake spakbor turbo ya teman-teman hasilnya bagus banget ya cocok jadi untuk spakbor turbo ke gen 1 gen 2 itu tampilannya bagus ya makin bagus lah begitu jadi tinggal kalian sesuaikan warnanya aja begitu teman-teman jadi untuk spakbornya itu cocok punya turbo itu dipasang gen 1 dan gen 2 lebih bagus ya tampilannya cuma kalau turbo pake spakbor yang gen 1 gen 2 jadinya seperti ini teman-teman tampilannya kurang mantep sih gitu bagi itu teman-teman jadi intinya spakbor nmg gen 1 gen 2 gen 3 itu PNP ya teman-teman tinggal penampilannya aja gitu lebih menarik yang spakbor itu yang turbo ya bagi teman-teman oke mungkin cukup semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih